Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cilegon bersama PMI dan Forum Kota Sehat membuat disinfektan secara massa di Sekretariat PMI Kota Cilegon Rabu 19 Maret 2020. Kepala BPBD Kota Cilegon Erwin Harahap mengatakan pembuatan disinfektan secara massal ini akan didistribusikan kepada OPD, camat serta lurah dan masyarakat. Ini adalah salah satu bagian upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 di Kota Cilegon. Pembuatan disinfektan massal ini diawasi oleh BPOM dan Dinas Kesehatan, sehingga takaran dan volume untuk disinfektan yang akan digunakan sesuai. Sementara itu Ketua PMI Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis mengatakan pembuatan disinfektan ini guna yang memenuhi ketersediaan penangkal virus COVID-19 yang menyebar di Kota Cilegon. Ini antisipasi penyebaran virus COVID-19. Pembuatan disinfektan ini berdasarkan hasil rapat yang digelar oleh BPBD dan kami dari PMI mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta. Pembuatan disinfektan ini berdasarkan hasil rapat yang digunakan. Berapa kapasitasnya Pak Alim yang dibikin Pak? Ketua ini baru 2000 liter Pak. 2000 liter. 2000 liter. 2000 liter. Ayo. 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 Anto Geo melaporkan dari Cilegon